Melibatkan warga sekitar, KPU Batanghari mulai melakukan pelipatan surat suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden bertempat di Aula KPU Batanghari. Persiapan Pilek 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Batanghari mulai mensortir serta melipat surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden. Pelipatan surat suara tersebut dilakukan oleh petugas KPU serta dibantu oleh warga sekitar. Dalam pelipatan surat suara, peserta yang melipat akan melakukan penyortiran. Surat suara yang terafiliasi rusak, tercoret maupun robek. Abdul Halim, Ketua KPU Batanghari menjelaskan, untuk pelipatan surat suara dilakukan selama 3 hari ke depan. Dari proses pelipatan surat suara, Halim mengungkapkan, terdapat surat suara yang dinyatakan rusak akibat tercoret maupun sobek. Surat suara pada pemilihan presiden, KPU menerima sesuai dengan jumlah DPT Batanghari dan tambahan 2%. Selain itu, terdapat seribu surat suara cadangan apabila adanya pemilihan ulang akibat kesalahan. Seribu surat suara yang dicadangkan untuk PSU, tidak dilipat melainkan disimpan di gudang dengan kondisi aman. Jika ada PSU, KPU barulah melakukan pelipatan surat suara untuk PSU tersebut. Yang berbeda, tentu akan kandika ketuaikan seolah rusak. Kita kemarin menerima melalui perusahaan, sesuai dengan ketentuan, dengan jumlah DPT, 222.203 plus 2%. Kemudian kita menerima juga seribu lembar itu, untuk persiapan jika nanti terjadi PSU. Jadi yang PSU pun belum kita sortir lipat, namun kita simpan di box dengan jumlahnya seribu. Yang kita sortir lipat hari ini dengan jumlah DPT dan plus 2%. Kita memastikan bahwa kondisi suara di kardus ini baik dan bagus. Terima kasih telah menonton!